Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah ya Allah kita panjatkan puji syukur kita ke adat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kenikmatan dari kesehatan dari rezeki yang berlimpah ya rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang saja ya kesehatan juga kalau dinilai itu tak terhitung kalau dibanding dengan rata kita itu masih tidak sebanding di kesehatan kita itu kalau dibanding dengan semua harta kita yang kita miliki itu masih tidak sebanding ya makanya kita harus bersyukur apapun keadaan kita Alhamdulillah hari ini Insyaallah kita akan menghadirkan tokoh yang mungkin dianggap orang Jawa itu adalah apa namanya penguasa-penguasa Jawa mungkin ya saya juga enggak tahu ya saya juga enggak tahu nanti kita tanya saja ini adalah pisemar pisemar itu sebenarnya ada dalam kewayangan saja atau memang dia itu ada beneran dan apakah dia itu adalah penguasa Jawa ini kita tanya langsung saja atau kita hadirkan goeb yang tahu tentang semar tersebut mitos atau fakta lewat sisi goeb ya langsung medium sejak semar semar yang asli yang konon katanya penguasa tanah Jawa jim penguasa tanah Jawa saya mohon masuk dalam tubuh mediator yang asli selain yang saya masuk semuanya bersih dari tubuh mediator langsung bisa bahasa Indonesia singkron 100% Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam selamat malam dengan siapa saya bicara ya Hai urlode semar semar yang asli nampung ngapunan saya protect dulu ya Allah jika ini bagian semar yang asli saya pindah asli ya di tes mau eh pun cekap ternyata perkiraan saya semar itu hanya ada dalam pewayangan ternyata ada benerannya ya ada yang saya ingin kalau yang kita tahu itu kan semar itu kan ada dalam cerita wayang dan dia itu mengawal Pandawa 5 nah kalau yang aslinya bagaimana Mbah mohon Nabi suaranya agak kencang sedikit Allah saya itu tidak pernah mengawal siapapun Oh berarti kalau yang di pewayangan atau di cerita Mahabharat apa cerita pewayangan itu bukan ya bukan itu ya bukan seperti itu ya bukan itu hanya hanya cerita wayang ada yang mengaku-ngaku semar itu kan banyak semar itu banyak ya yang mengaku-ngaku yang mengaku-ngaku semar itu banyak ya Hai terus kalau bedanya apa semar yang mengaku-ngaku sama jenengan yang asli saya melihat yang lain orang lainnya kalau saya tidak baik-baik memperlihatkan Hai tidak mengawal siapa siapa tidak mengawal siapa siapa kecuali satu siapa Hai yang sekarang ini Hai panceng kok dikawal berusaha yang mengikuti 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 aja di pengikut Hai dia Oh maksudnya mengikuti itu mengamalkan amalia beliau kalau mengikuti enggak mungkin tapi mengamalkan mengamalkan Hai amalia dari beliau maksud saya dulukan saya bebas dulu bebas Hai Hai tidak mau ikut siapapun tidak mencangkuri urusan apapun dulu ini debut enggak punya agama dulu nih bebas Hai sekarang sudah tapi sudah Islam sudah pernah bertemu beliau terus Hai sudah masuk Islam sudah kok sudah tidak salam tadi salam tadi de salamualaikum baru selamat malam Oh iya lupa maaf lor luna pun Tengah pun Tengah tidak apa-apa ya eh kurang tidur ini apa kurang tidur ini bahwa seti lupa eh gini bah apa namanya kan banyak orang lain juga yang menghadirkan semaru lewat mediumsasi Hai tidak ada yang bisa manggil saya kecuali beliau dan murid beliau Hai kalau ada yang manggil berarti itu yang mengaku-ngaku semar Oh gitu loh saya itu tidak mengikuti siapapun dipanggil ya Oh iya Oh menurut mitosnya dengan itu tinggal di gunung tidak mau betul Hai atau dimana Hai tinggal dimana Hai atau daerah Manang seperti ini Hai dulu pernah Oh dulu pernah bertemu sama Syah Subakir di gunung tidak ya Hai ada perjanjian Seperti saya pergi Hai 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 oh sekarang gimana hai 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 sekarang juga di perusahaan itu apa saya lupa itu namanya mencoba menoreh iya iya di atas awan iya puncak di atas awan di kitar bukit menoreh ya ya terus jadi tidak kelihatan iya tidak tertutupi awan puncaknya iya jendela itu sebenarnya golongan apalah saya itu belum tahu ya Hai saya itu aslinya jen aslinya jenya ya terus Oh ya masih jin sekarang kok bisa bernama semar itu siapa yang ngasih nama semar itu awal mulanya itu jantung Hai kalau jenis tahu saya itu kan kunti kendurwo ww terus butoh atau raksasa Hai atau tuyul gitu kan setahu sayang ada dengan semar Hai semar Hai ya itu kan cuma panggilan yang menganggil pertama siapa yang ngasih nama Hai tadi kan ada maksudnya dulu di ngasih nama dulu itu pernah ada yang ketemu sama saya siapa Hai orang sakti waktu itu terus melihat saya kalau bahasa jawanya itu SMS samar Hai saya itu kalau tersenyum tersenyum cuma Oh begitu semar itu SMS samar senyumnya samar-samar karena Hai ya nggak sedikit cuman sedikit ternyata itu tidak mana semuanya semuanya sama Hai yaitu kata orang yang pertama melihat saya kemudian kemudian ada orang diartikan lagi diartikan lagi menurut pandangannya masing-masing Hai ya saya biasa saja ya terserah mereka ya cuma kalau yang pertama kalinya seperti itu Oh gitu apakah Hai apakah juga sampai mau wujud bisnisnya seperti semar-semar yang kita tahu itu yang mohon maaf ya yang gendut dengan perutnya buncit Hai yang kayak gitu Hai makanya setelah itu kan banyak yang istilahnya Hai itu tadi mengartikan dari sudut pandang mereka masing-masing oh ya tapi saya tidak terganggu sudah biarkan saja jadi uang saya juga tidak apa tidak ada efeknya sama saya ya dan ya sudah buat apa di di jadi wujud semar yang asli itu sebenarnya enggak enggak seperti diwayangin wayang itu kan aplikasi dari dari ide orang yang pertama kali memikirkan bentuk atau fisik kisemar ini sebenarnya kisemar ini ya ya bisa apa aja apa ya wujudnya ya karena itu eh biasa ya terus kalau apa hubungannya dengan semar-mesem itu itu ada keris kecil semar-mesem itu apa juga karena mungkin ada sampaian mau pernah memujud jadi keris semar-mesem itu atau bukan begitu gimana ceritanya itu haji-hajinya orang yang melihat saya tadi oh dia itu punya keris kecil ini oh nah eh terinspirasi oh terlihat saya eh tersenyum dinamakan semar-mesem itu terkenal mitosnya untuk pengapa pengasian katanya begitu waduh waduh itu rata-rata itu sudah dibelokkan lagi iya awalnya cuma keris biasa iya iya dan orang itu memang asli melihat saya asli melihat sampaian wujud iya oke betul itu oh gitu terus apakah menurut mitosnya dengan itu adalah jin penguasa tanah jawa ini dulu oh dulu iya baru sekarang ya sekarang saya bebas saya akan di mana tadi di Bukit Monora ya iya di puncak puncak di atas awan terus setelah perjanjian sama saya subakir itu ya saya sudah pergi dari sini perjanjian apa bang si perjanjian apa ya disuruh pindah disini itu masyarakatnya mau diikutkan ajarannya saya subakir oh gitu saya kan tidak punya ajaran waktu itu ya awalnya ya saya tidak mau perang dulu sama saya subakir iya tapi kalah atau menang itu tidak ada yang menang tidak ada yang kalah ya berapa lama perangnya mbak itu sekitar 40 hari 40 hari 40 malam itu 40 hari 40 malam perang dengan sosok bagir tidak ada yang menang tidak ada yang kalah ya makanya kalau diterus-teruskan ini ya buat apa ya makanya saya sendiri pada awalnya kan tidak mau apa-apa tidak mau mengikuti siapa-siapa ya tidak mengurusi siapa-siapa ya saya subakir itu kok saya mikir-mikir lagi kok ajarannya juga baik ya tidak merusak dia ini juga mau menjaga daerah sini oh ya sudah wah ini ya sudah tidak usah diteruskan tapi kamu jaga disini ya masjidnya itu ya udah bentuknya seperti itu saja tidak usah diganti ya ya terus jendangan waktu itu tetap tidak mau diajak masuk islam sama saya subakir tidak mau kan tapi benda dari situ saya masih belum mau mengikuti siapa-siapa masih belum mau terus masuk islamnya baru setelah ketemu beli iya itu ketemu langsung atau dari muridnya yang mengesong bukan beliau kesana oh iya itu dulu beliau puncak di atas awan iya saya tahu ceritanya ada ceritanya bah yang terkenal dari sampai ini katanya kan sabdo palon yang sabdo palon itu maksudnya apa sabdo-sabdo palon itu gak sampai ini semar sabdo palon iya itu cuma julukan oh julukan juga ada pesan mbak ada pesan mbak untuk kita mbak mungkin ya cukupkan saya ini baterainya lemah lagi nih paham ada pesan-pesan untuk kita mbak manusia akhir zaman ini iya yang semangat saja iya yang semangat saja maliahnya iya mbak pandawa lima itu ada gak sih lebih marginal menurut sampai kueb nih lama nih negeri 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 hastinapura gitu itu cerita itu kayangan itu bukan di alam dunia ini bukan ceritanya itu dari dari kayangan terus manusianya itu ada orang-orang yang sifatnya itu disama-samakan dengan cerita yang di atas itu tapi kalau di kayangan itu benar terjadi apa cerita seperti itu iya ada kalau di sana oh ya ada cuma kalau manusianya dulu itu misalnya ada lima orang sakti nah terus disamakan oh ini wataknya seperti ini oh berarti ini mirip sama yang ini oh gitu yang ini sifatnya begini kekuatannya begini terus disamakan sama yang oh cocoknya sama yang ini tokohnya diberi nama ini saja oh iya oke eh paham saya iya bah udah ngantuk nih bah mungkin saya cukupkan sekian dulu insya Allah kapan-kapan kalau ada perlu ya kita selatur amir lagi bah ya mohon maaf telah mengganggu waktu pandangan iya mohon maaf silahkan saya turun silahkan kembali ke tempat pandangan mohon maaf sebesar-besarnya menyerang saling menyemangati saling menyemangati saling menyemangati sedang sebentar Oh ya titip salam saja Oh titip salam ya Waalaikumsalam eh Oh ya suruh siap-siap Hai Oh game terima kasih atas pesannya Hai saling mendoakan dah saling menyemangati mengingatkan Hai menggung satu re kembali ke papan panjang dengan Hai bangga metal yang enggak bisa ketik Hai salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai